Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Sindo Sore kali ini bersama saya Fanny Imaniyar. Saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore hari ini pemirsa dan kami sudah terhubung dengan Brigadir Akhulut dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat sore Brigadir Akhulut, bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Terima kasih Fanny dan selamat sore pemirsa. Kami akan menggambarkan kepada Anda kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Simpang, Semanggi, Jakarta Selatan dan akan kita mulai dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi di jalur arteri. Peningkatan volume kendaraan jelas terlihat dari arah tersebut sehingga penurunan kecepatan terjadi namun kendaraan masih bisa memacu laju kecepatan kendaraannya kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Antrian menjelang pintu masuk tol dalam kota kurang lebih terlihat 100 meter ke belakang kami himba untuk mengambil lajur paling kanan sehingga tidak memperparah keadaan dan juga antisipasi pertemuan arus kendaraan dari arah Sudirman yang juga akan menuju ke arah Selipi. Sementara tol dalam kota juga terlihat adanya peningkatan volume kendaraan namun juga arus lalu lintas atau kendaraan masih bisa memacu kendaraannya kurang lebih 50 hingga 60 km per jamnya. Kami himba untuk tidak menggunakan bahu jalan agar karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat saja. Untuk arah sebaliknya baik di tol dalam kota ataupun di jalur arteri dari arah Selipi yang akan mengarah ke Cawang terpantau dalam kondisi ramai lancar. Tetap patuhi batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan untuk jalur dari arah patung pemuda yang akan menuju ke arah Sudirman ataupun sebaliknya hingga saat ini masih dalam kondisi ramai lancar. Kami ingatkan kembali bahwa area ini merupakan area yang diterapkan ganjil genap tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga kami informasikan bahwa Polda Metro Jaya menggelar operasi zebra mulai tanggal 18 September hingga 1 Oktober 2023 dengan beberapa sasaran pelanggaran seperti melawan arus, tidak menggunakan helm SNI, mengemudi atau pengendara dibawa alkohol, pengendara dengan melebihi kecepatan, kendaraan menggunakan rotator, menggunakan plat nomor rahasia, tidak menggunakan sabuk keselamatan, kemudian berbonceng lebih dari satu, tidak memiliki sim, tidak dilengkapi STNK, tidak layak jalan, melanggar marka dan juga kendaraan tidak dilengkapi dengan perlengkapan standar. Untuk informasi terkini kami siap melayani Anda di 1-500-669 atau bisa juga melalui SMS Center di 9-1-1-9. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Sekian Brigadir Hulut melaporkan langsung dari kawasan Simpang, Semanggi, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silahkan. Baik, terima kasih Brigadir Hulut atas informasinya langsung dari kawasan Semanggi. yang biasanya menjadi pilihan bagi pengendara baik roda 2 pun roda 4 dalam berkendara di sore hari. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Salam presisi.